per point Kita sampai pada sesi ke-10 Selamat, congratulations Anda sudah menempuh sesi 1-9 Nah, sesi 1-9 telah mempersiapkan Anda dengan berbagai macam hal misalnya mulai dari menentukan konsumen, menentukan produk hingga cara strategi marketing Di sesi ke-10 ini kita akan menggabungkan semuanya menjadi sebuah proposal bisnis yang lengkap sebuah bisnis plan yang utuh Siapa yang membutuhkan proposal bisnis? Yang pertama, apabila Anda membutuhkan dana Anda mau mencari sumber dana uang, modal otomatis Anda perlu investor Untuk meyakinkan investor Anda perlu memberikan sebuah proposal bisnis Isinya memberikan gambaran sekilas mengenai usaha apa yang Anda mau Lakukan Kemudian gambaran detail mengenai bagaimana Anda mengerjakannya Berapa modal yang dibutuhkan Akan mengembalikan hasil atau return berapa dan waktu berapa lama Resikonya apa saja dan keuntungan lainnya apa saja Ini yang akan menjadi pertimbangan bagi investor Apakah mereka bersedia memberikan dana kepada Anda atau tidak Kedua yang membutuhkan bisnis plan adalah Kita sendiri, Anda sendiri yang menjalankan bisnis tersebut Tujuannya apa? Agar Anda bisa menentukan Sebelum Anda benar-benar terjun dan melangkah menjalankan bisnis tersebut Sebelum Anda benar-benar mengeluarkan uang ke sana Apakah bisnis ini feasible? Apakah bisnis ini layak dijalankan atau tidak? Seberapa besar kemungkinan berhasilnya? Nah ini yang fungsi dari sebuah bisnis lain Apa saja yang terdapat dalam sebuah bisnis plan? Umumnya Formatnya bebas Tetapi ada beberapa format yang harus diikuti secara logis atau logika Sama seperti mata kuliah kita Anda bisa lihat piramida kita Step by step mulai Demikian juga proposal bisnis Proposal bisnis Biasanya umumnya diawali dengan satu lembar eksekutif summary Dimana di sana Terdapat penjelasan singkat yang merangkum keseluruhan Apa yang Anda tidak kerjakan Butuh model berapa Berapa lama imbal baliknya Umumnya investor akan menentukan Dengan membaca satu halaman itu Apakah dia akan membaca halaman-halaman detail lainnya atau tidak Jadi mereka tahu Apakah yang Anda janjikan Itu cukup menggiurkan buat mereka Namun juga secara logis Apakah cukup visibel Apakah cukup logis untuk dijalankan atau tidak Kemudian bagian yang berikutnya Dalam sebuah bisnis plan Anda bisa melihat Kita mulai sama persis seperti kos Anda Dimulai dari target konsumen Siapa yang Anda tuju bisnis Anda Produk Anda seperti apa Bagaimana membuatnya Siapa supplier-supplier Kemudian Anda butuh infrastruktur apa Komponen apa saja Strategi pemasaran Anda apa Biasanya umumnya diakhiri dengan Financial forecast Jadi bagian tersebut merangkum Detail mengenai keuangan Proyeksi Anda Anda memperkirakan berapa besar pendapatan yang bisa Anda raih Anda memperkirakan berapa besar Biaya yang akan dibutuhkan untuk menjalankan Operasional dan juga cost of goods sold-nya dan sebagainya Sehingga Anda bisa memperkirakan Oh profit atau Keuntungan yang bisa Anda peroleh Selama tahun pertama, tahun kedua, dan seterusnya Kira-kira berapa Nah, financial report adalah bagian Utuh yang justru paling penting dalam sebuah Business plan Kemudian Kita juga perlu memasukkan mengenai Risk management Risiko apa saja yang ada Dan apabila bis Anda gagal Anda butuh exit strategi Apa yang harus Anda lakukan Apa yang akan Anda lakukan Untuk Mengakhiri sebuah bisnis yang gagal dijalankan Terakhir Ada bagian mengenai Management summary Jadi siapa yang Terlipat di dalam bisnis baru Anda ini Pada sebagian orang Management summary ini adalah bagian yang penting Yaitu Apabila orang yang cukup ternama Pengusaha yang sudah kredibel Menjalankan atau terlibat dalam bisnis ini Dapat menarik lebih banyak investor Dengan lebih mudah Sebaliknya apabila Anda Anda meminta modal ke bank Dan Anda tidak belum mempunyai kredibilitas personal yang tinggi Maka Anda tidak akan menempatkan Sebagian management summary ini di awal Tetapi Anda lebih mengutamakan di awal adalah Mengenai penjelasan logis atas bisnis Anda Ini sekilas mengenai sebuah proposal business plan Lebih detail bisa kita diskusikan di forum Apabila Anda pertanyaan Silahkan Anda harus mempresentasikan seluruhnya di pertemuan ke-12 Yang saya ingatkan Carilah bisnis yang cukup kreatif Cukup inovatif Belum banyak di pasaran Tetapi Tidak perlu terlalu ribet atau membutuhkan modal besar Yang penting Konsep dari sebuah e-bisnis adalah Bagaimana Anda bisa Mengguide Lebih banyak konsumen Melalui penawaran values Atau manfaat Terima kasih